Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama hantu dari seluruh negara, guys. Bagi kamu yang penyuka horor, pasti hafal nama-namanya ya, dan pastinya bakal bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini hantu apa ya? Cluenya hantu ini seluruh badannya diikat dan cuma bisa melompat aja nih. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah pocong. Hayo, siapa nih di antara kalian yang takut banget sama hantu satu ini? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Cluenya hantu ini merupakan hantu kanibal perempuan dan dapat memisahkan tubuh bagian atasnya tuh. Wah, ini sih kayaknya kamu kesulitan deh. Tapi gak apa-apa, coba dijawab dari sekarang ya. Kalau kamu jawab mana nanggal, kamu bener banget nih. Tadi kalian jawabannya bener atau salah? Kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak sih? Hantu ini merupakan arwah dari seorang anak perempuan yang menghantui toilet sekolah. Digambarkan memiliki potongan rambut cepat, potong rambut bob, dan mengenakan rok atau gaun yang berwarna merah guys. Kira-kira kamu tau gak sih jawabannya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana guys, kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah Hanako. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau clue-nya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Hantu ini adalah wanita setengah ikan yang tinggal di dasar sungai. Pada tengah malam, ia keluar dari sarangnya dan menari di padang rumput. Wah, makin gampang atau susah nih teka-tekinya. Yuk, coba jawab dari sekarang. Yup, jawabannya adalah Rusalka. Selamat buat kamu yang bisa menjawabnya. Hayo, siapa aja nih yang belum tau hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Hantu ini memiliki penapakan seorang yang bertubuh kecil dan memiliki kepala botak. Hobi hantu ini mencuri uang untuk diberikan kepada tuannya guys. Wah, ini sih kamu langsung pada tau dong. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yup, betul banget jawabannya adalah Tuyul. Hayo, jawaban kamu bener atau salah nih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-6 Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini hantu apa sih? Hantu ini digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran dan bernafsu, memangsa manusia. Khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan utamanya guys. Wah, ini sih makin gampang ya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yup, betul banget jawabannya zombie. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau aku kasih klunya gambar ini, kamu tau gak ini hantu apa? Hantu ini merupakan penghisap darah yang mengejar para mangsa dengan cara melompat. Dia akan berhenti bergerak bila dikeningnya ditempel kertas kuning bertuliskan mantra doa berwarna merah yang konon dari darah guys. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yup, jawabannya adalah vampir. By the way, kalian ada gak yang nonton film vampir ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti bakal tau gak ya? Hantu ini berpenampilan seperti manusia pada umumnya, tapi memiliki taring yang panjang untuk menghisap darah. Jawab cepat dan aku hitung mundur dari sekarang. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yup, ini adalah Dracula. Jawaban kamu sama gak kayak aku. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Hantu ini berwujud seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah yang keluar dari sumur tua dan menembus layar TV guys. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Jawabannya adalah Sadako. Gimana? Teka-teki-nya gampang atau susah nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak sih? Hantu ini biasanya berbentuk setengah manusia dan setengah hewan guys. Coba fokus dalam 10 detik. Jawabannya adalah Siluman. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak sih? Hantu ini banyak yang menggambarkan sebagai hantu penghisap darah, penghisap organ-organ tubuh, monster, hantu pemakan manusia, dan juga dukun guys. Penasaran gak kalian? Kira-kira hantu apa sih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Jawabannya adalah Aswang. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau aku kasih petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tau gak sih? Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Hantu satu ini berwujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Aku bakal kasih kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah Banas Pati. Ada yang bener gak jawabannya? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Gimana kalau klunya seperti ini guys? Kamu tau gak ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Kalau tau, coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka-teki tebak nama-nama hantu yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati